Gerakan Bina Bangsa Negeri Haya gelar FGD menangkal bahaya radikalisme. Menyadari ancaman gerakan radikalisme yang semakin masif dan meluas, yang kerap dimotori oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang secara terang-terangan menyebarkan ajaran dan melakukan teror tanpa memandang nilai-nilai kemanusiaan atas nama agama. Maka Gerakan Bina Bangsa Negeri Haya, Kecamatan Tehuru, menggelar fokus grup discussion pada hari Senin 13 Juni. FGD yang digelar di Balai Pertemuan Desa Haya pada hari Senin 13 Juni itu mengusung tema Peran Pemuda Desa Haya dalam Menangkal Bahaya Paham Radikal dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada Haya Senin 13 Juni 2022. Memangkas hal tersebut, salah satu tokoh pemuda negeri Haya, Benyamin Namakulil, menginginkan generasi muda di desanya untuk saling bahu-membahu menangkal paham radikalisme di negeri tersebut. Namakulil mengatakan tujuan utama dari gerakan ini adalah dapat membendung paham radikal, terutama untuk generasi muda di negeri Haya. Selain rasa cinta terhadap generasi muda, melalui gerakan ini Namakulil ingin membangkitkan rasa optimisme dan konsistensi generasi muda di daerah itu untuk membantu pemerintah dalam memerangi paham-paham radikal. Menurutnya yang juga sebagai pembicara menyampaikan sejak tahun 2005 sampai sekarang terorisme dan radikalisme menjadi ancaman bagi NKRI karena untuk mencegah bahaya inteloran, terorisme maupun radikalisme. Disebutkan dengan memberi pemahaman serta pendekatan ke masyarakat, ia menginginkan masyarakat terutama generasi muda mengetahui kalau paham radikalisme dan inteloran sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita salah memahami radikalisme dan kita tidak menempatkannya pada tempat atau proporsi yang tidak tepat, maka bisa berbahaya bagi diri kita, berbahaya bagi negara, berbahaya bagi umat dan agama. Harapan saya dengan kegiatan focus group discussion ini, pemuda makin terbuka wawasannya untuk bisa dapat mengidentifikasi gerakan-gerakan mana saja yang bisa disebut sebagai radikalisme berbahaya agar kiranya ke depan mereka bisa dapat dengan teliti dan mewawas diri lagi, bisa secara akurat menentukan sikap yang tepat untuk menangkap radikalisme. Salah satu diantaranya adalah kita harus bersatu dalam zikir-pikir dan aksi agar kiranya hal yang ini terbebaskan dari paham-paham radikalisme yang bisa mengganggu kontikmas, mengganggu toleransi, persatuan. Yang menambahkan keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi masuknya ajaran paham radikalisme dan intoleransi di tengah masyarakat. Olehnya itu, dalam menangkal paham radikalisme, maka kalangan generasi muda di Hayas siap bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama terus-menerus memberikan berbagai pemahaman yang benar kepada generasi muda tentang berbagai hal termasuk bagaimana menangkal masuknya paham-paham radikalisme. Pemahaman radikalisme, kata Benyamin, adalah sebuah pemahaman yang sangat menyesatkan umat. Oleh karena itu, peran dari pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk bersama-sama memberikan edukasi dan pemahaman akan bahaya radikalisme generasi muda saat ini. Terima kasih telah menonton!